Intro Oke kembali lagi di video tutorial Google Art Engine Masih bersama saya Satria Gasa Oke pada video ini kita akan membahas mengenai Hansen Forest Jadi di video-video berikutnya telah saya bahas beberapa topik mengenai Hansen Forest Untuk pemantauan deforestasi hutan Bagi yang belum melihat silahkan lihat di video-video sebelumnya Nah pada kali ini kita akan melanjutkan lagi video mengenai menghitung luasan wilayah yang hilang Wilayah hutan yang hilang dan juga membuat chartnya Oke ini bisa ditemukan di modul keempat Jadi skrip keempat di modul Hansen Forest Oke Tidak tanpa berlama-lama lagi kita akan langsung proses skrip yang sudah ada pada layar Seperti biasa kita hapus dua garis miringnya Jadi ini adalah skrip yang lumayan kompleks Jadi skrip ini nanti menggambarkan wilayah mana saja yang hilang sekaligus menghitung luasannya Oke lanjut lagi Nah mungkin sampai sini dulu saya jelaskan Nah yang bagian pertama ini Ini adalah Mendefinisikan lokasinya Jadi lokasi kajiannya kita akan batasi Hanya pada wilayah Kalimantan Tengah saja Karena sudah saya coba beberapa kali Kalau luasannya agak terlalu besar Itu nanti Google RNG-nya tidak bisa memproses Jadi perlu dibatasi wilayah kajiannya Ini saya batasi dengan geometri berupa rectangle Bisa juga nanti membatasinya menggunakan polygon ataupun dengan shapefile Ini bisa terlihat di video-video yang lain yang pernah saya buat Bagaimana untuk membuat geometri berupa polygon ataupun shapefile Dalam Google Earth Engine Oke kemudian Ini adalah untuk menambahkan geometri ini dalam peta Oke nanti akan kita run sekaligus identifikasi lossnya dulu Oke yang berikutnya ini adalah sumber datanya Kita masih menggunakan Hanson Forest 2019 versi 1.7 Kemudian kita ambil pen yang loss Terus kemudian ini adalah perhitungannya Bagaimana untuk menghitung loss menjadi luas Oke Nah kemudian di paling bawah ini ada print Itu untuk menunjukkan loss by yearsnya Dia dalam konsol Oke nanti sekalian kita run dengan yang bawahnya juga Nah kemudian untuk menghitung luasannya itu menggunakan script yang ini Nah kemudian nanti di bagian akhir itu juga ada perintah untuk print Jadi ada dua perintah print dan satu perintah untuk menampilkan peta Oke kita run dulu sampai sini Nah ini adalah hasil dari perintah print Yang pertama adalah di print objek elemen properties dan seterusnya Ini adalah hasil dari yang pertama Kemudian yang ini juga Print yang ini luasan Jadi 2001 luasannya berapa dan seterusnya Oke itu yang sampai baris perintah yang ini Kemudian yang ini adalah baris perintah yang pertama untuk menunjukkan lokasi kajiannya Kita hanya menggunakan rectangle untuk membatasi lokasi kajian Oke berikutnya adalah perintah untuk membuat chart Jadi ini kita sudah punya perubahan luasan hutan Jadi lossnya adalah sekian meter persegi Nah ini akan kita buat dalam bentuk chart Oke chartnya Rumusnya sebagai berikut Kita proses dulu Oke ini adalah script yang digunakan untuk membuat chart Dengan judul nanti yearly forest loss Dengan h aksis year Kemudian v aksisnya adalah luasan dalam meter persegi Nah kemudian yang terakhir adalah perintah untuk print Jadi nanti juga masuk di console Oke kita run Nah ini adalah hasil dari pembuatan chart di Google Earth Engine Oke karena ini kecil kita bisa perbesar Klik pada tombol yang ini Oke akan buka satu page baru Ini adalah chart yang sama dengan yang di halaman yang sebelumnya tadi Cuma bentuknya lebih besar ukurannya Nah di sumbu X nya itu adalah tahun Mulai dari tahun 2001 hingga 2019 Tahun 2000 tidak ada karena tahun 2000 adalah tahun inisial Atau baselinenya Baseline perhitungannya Kemudian di sumbu Y itu adalah perubahan luasnya Dalam meter persegi Nah dari data yang kita miliki Tampak sekali bahwa Tahun 2016 adalah tahun yang perubahannya paling besar Yaitu hingga 6,3 miliar meter persegi Nah jika dalam hektare berapa Dalam kilometer persegi berapa Silahkan konversi sendiri Nah jika kita ingin mendownload data ini Dalam bentuk tabel Ataupun dalam bentuk gambar Bisa di klik di tombol-tombol yang ini CSV untuk mendownload jadi tabel Sementara SVG dan juga PNG Itu digunakan untuk download dalam bentuk gambar Oke jadi mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan dalam video ini Selamat mencoba Selamat mencoba Selamat mencoba